Komisi Pemerintasan Korupsi KPK menghadapi tantangan besar hari-hari ini. Seluruh pimpinan KPK dilaporkan ke polisi. Bahkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto telah ditetapkan sebagai tersangka. Ditemu di Jakarta selasa 3 Februari 2015, Ketua KPK Abraham Samad memastikan lembaga yang dipimpinnya tak akan berhenti memerangi korupsi. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi kepada KPK dan sekaligus bentuk apresiasi bahwa kita tidak akan pernah surut sekalipun untuk memerantas korupsi di negeri ini. Sekali lagi, apa yang menimpa Pak BW dan seluruh pimpinan KPK adalah sebuah resiko dari perjuangan panjang memerantas korupsi di negeri ini. Hari ini, Bambang Wijayanto kembali diperiksa polisi dalam kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pria yang akrab di Sapa BW ini disangka telah mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. BW sempat ditangkap polisi selang 10 hari setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.